Kami dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Koraja Utara Kita akan memberikan informasi terkait pasien dalam pengawasan dari Kabupaten Takala yang berdomisili di Kabupaten Koraja Utara Kami ingin menginformasikan bahwa kita senantiasa berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan mengenai terkait data dan hal-hal penanganan baik ODP, PDP atau OTG Dan kami ingin memberikan informasi mengenai pasien PDP Kabupaten Takala yang meninggal kemarin Ini kami dengaskan bahwa pasien yang bersangkutan sudah kembali dari Kabupaten Koraja Utara 15 hari yang lalu Tepatnya tanggal 13 Mei 2020 Jadi sudah 15 hari melewati masa inkubasi virus COVID-19 Kemudian hal yang kedua yang kami lakukan selain berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi adalah turun langsung ke lokasi kediaman dari pasien PDP yang sudah meninggal tersebut memberikan edukasi kepada masyarakat bekerjasama dengan pemerintah setempat dan juga tokoh masyarakat memberikan edukasi dan bisa kami informasikan juga bahwa ada keluarga dari yang bersangkutan yang kembali ke Toraja Utara tetapi kita sudah edukasi dan sudah melakukan isolasi mandiri di kediamannya dan ini jumlah keluarganya hanya satu Hal yang lain yang kami ingin informasikan bahwa terkait pendatang yang datang ke Toraja Utara tetap dilakukan langkah-langkah seperti isolasi mandiri kemudian ada di penyekatan yang ada di perbatasan di Pabu Senang dan di Kaliakan ini kita semakin perketat terkait dengan kita masih zona hijau dan kita mengantisipasi pergerakan dari daerah yang zona merah selain itu kami sampaikan pula bahwa sampai hari ini puji Tuhan di Kabupaten Toraja Utara masih tetap dalam zona hijau yaitu zero atau no pasien yang terkonfirmasi virus COVID-19 dan kami tetap mengimbau masyarakat untuk tetap mengikuti prosedur protokol kesehatan pemerintah untuk tetap diam di rumah selalu menggunakan masker apabila keluar kemudian menjaga jarak dan selalu rajin untuk cuci tangan di air yang mengalir kemudian mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara dan Bapak Asisten Pemerintah Asisten 1 Sendak Kabupaten Toraja Utara selamat siang dan salam sejahtera kepada kita semua jadi hasil dari informasi dikatakan bahwa ada masalah atau wajah utara yang pulang kampung di Takara itu ternyata sudah 15 hari di Takara kemudian masuk ke rumah sakit dengan riwayat sakit menelan dan batu jadi dikatakan PDP karena masa pandemi jadi ini masyarakat ini bukan terpapar COVID-19 di Teraja Utara kemungkinan besar terpapar di Takalar kemungkinan besar ada keluarga yang menjemuh kita tidak tahu apakah dia itu OBB, OTG, atau PDP jadi dengan informasi yang selama ini bahwa masyarakat ini terpapar di Toraja Utara kalau kita melihat kehadiran yang bersangkutan almarhum ini sudah 15 hari di Takalar berarti sistem isolasi mendiri dari Teraja Utara masuk ke Takalar itu sudah lewat 14 hari berarti dia sudah 15 hari meninggal tahun 27 kemarin berarti itu tidak terpapar di Toraja Utara walaupun masyarakat ini mencari nafkah dari Takalar jadi Takalar ke Toraja Utara itu menggunakan KTP Toraja Utara karena dia tinggal di Toraja Utara berarti memang wajib hukumnya dia menggunakan KTP Toraja Utara jadi bukan berarti bahwa almarhum ini bukan masyarakat kita cuma persoalannya almarhum ini kita mengklarifikasikan bahwa tidak terpapar COVID-19 di Toraja Utara karena kita melihat bahwa Toraja Utara ini masih zona zona hijau kemudian sudah lewat yang saya katakan tadi 15 hari itu barangkali mohon masyarakat bahwa dengan adanya informasi almarhum yang meninggal di Takalar itu benar-benar bahwa mereka tidak terpapar di Toraja Utara supaya informasi ini disampaikan kepada masyarakat bahwa walaupun tidak terpapar di Toraja Utara kita tetap menjaga wilayah kita Toraja Utara sesuai dengan protak-protak yang sudah diatur yang sudah dijelaskan tadi jika keluar rumah harus memakai masker cuci tangan jarak jauh jarak 1 meter sampai 2 meter tidak boleh berkerumun kemudian intinya membersihkan diri hijen perorangan dan lingkungan karena dengan protak inilah yang kalau kita sepakati bersama bukan hanya untuk kita diri sendiri harus juga mengingat kepada masyarakat kita terutama di sekitar kita dan kita harus kerjasama yang baik untuk menuju kita sehat untuk Toraja yang lebih baik semoga masyarakat Toraja Utara tidak terpapar tapi itu dengan puatan-puatan doa kita semua bahwa dengan informasi ini marilah kita bersama-sama bahwa informasi ini tidak ada terpapar di Toraja Utara itu barangkali buat kami mudah-mudahan informasi ini bisa disampaikan kepada masyarakat bahwa di Toraja Utara ini masih zona hijau sebelum pasien pulang kampung ke Takalar ini apa dia sebagai pasien ODP atau ada penyakit khusus sesuai dengan pelacakan kami tadi pagi jam 5.40 kami tiba di lokasi anaknya sendiri di rumah bersama orang tuanya ini orang tua ini sudah kurang lebih dua bulan sakit dan tidak pernah berobat karena takut berobat dengan informasinya bahwa tidak punya kartu padahal pemerintah Pak Bupati mengeluarkan instruksi masyarakat yang sakit walaupun punya kartu dan tidak punya kartu silahkan datang di pelayan kesehatan gratis iya jadi kalau ada masyarakat Toraja Utara tidak menggunakan tidak datang di pelayan kesehatan bukan lagi kesalahan pemerintah berarti masyarakat yang tidak mendengar informasi atau tidak menggunakan fasilitas-fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah jadi masyarakat ini yang Almarhum ini waktu sudah mungkin minta pulang kampung diantara anaknya anaknya ini PP sampailah di Takalar disana sampai di Takalar 15 hari disana terus dibawalah ke rumah sakit dengan gejala sakit menelan dan batuk dan akhirnya meninggal masyarakat ini mempunyai penyakit penyertan terima kasih